Petugas Badan Narkotika Nasional terlibat aksi kejar-kejaran dengan suami istri di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kedua pelaku membawa 15 kg sabu di dalam mobilnya. Dalam video amatir, petugas BNN berusaha mengejar mobil yang disurigai membawa narkoba jenis sabu di Tanjung Balai, Sumatera Utara pada minggu malam. Meski berulang kali diberikan peringatan mobil yang digendarai suami istri Aslaf dan Yuniar tak mau berhenti. Upaya kabur keduanya berakhir setelah mobil mereka diserempet dan ditembak oleh petugas BNN. Luka parah membuat pelaku Aslaf meninggal dunia setiba di rumah sakit Bayangkara, Sumatera Utara. Dari mobil ini, petugas menyita 15 kg sabu. Petugas BNN juga mengamankan 18,9 kg sabu yang disita dari 5 pelaku di Pelabuhan Teluk Nimbung, Tanjung Balai. 33 kg sabu dan ribuan pil ekstasi dibawa memakai tas ke Jakarta melalui Bandara Halim Perdana Pusuma. Tewas sudah dikembalikan ke keluarganya dan katanya sudah dikubur. Satu orang yang luka juga sudah keluar dari rumah sakit dan sudah dikembalikan ke keluarganya. Artinya seluruhan ini dibawa ke Jakarta berapa banyak? Sekarang ada 5 orang. Bang, abang bilang kan baru 33, berarti masih ada sabu yang lain, bang? Ya, pasti ada. Tapi itu masih dalam perjalanan. Puluhan kg sabu dan ribuan pil ekstasi diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia melalui jaru laut di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dari Jakarta, Ryomanik, INews, Pelaborgan.